Nogobaruno menikah tidak menjaga lautan Tapi Nogobaruno menikah langsung Menyebabkan Amerika Nogobaruno menikah Jadi kahanan pun lautan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu wiliceng Kalian yang sambil Jadi malam ini Saya ditemani sekali lagi oleh Mas Aris ya Kita akan membahas tentang informasi Bahwa Indonesia terutama Jawa Itu mau ada gempa Dan tsunami yang cukup besar Hasil dari Riset yang dilakukan Oleh tim dari ITB Ini tentunya menjadi hal yang Patut kita cermati ya Bagaimana sebetulnya kita menyikapi Sebagai masyarakat ya Dan tentunya kita harus Tidak mempunyai informasi yang tepat Terhadap bagaimana permasalahan itu bisa Kita pahami sebagai sesuatu yang Nantinya kita tidak perlu terlalu mungkin ketakutan Atau mungkin juga terlalu menganggap remeh tentang hal ini Nah mungkin beberapa orang sudah sangat banyak membahas tentang ini ya Baik itu di media-media sosial maupun di Youtube Jadi kita juga untuk membahas ini Tetapi pembahasan kita kali ini adalah Saya coba untuk melakukan transformasi Ya informasi yang saya dapatkan dari Rizalur Koib atau seseorang yang selama ini saya kenal Yang biasa juga berdialog dengan saya Dan kadang-kadang juga seperti teman dalam berdiskusi dan lain sebagainya Beliau mengenalkan diri bernama Mbak Cokro Beberapa orang saya nanya tentang siapakah sebenarnya Mbak Cokro Itu beberapa orang yang saya tahu mempunyai kualifikasi untuk bisa Menginformasikan ini mengatakan bahwa Beliau-nya adalah seorang dengan kapasitas pujangga Dan saya mengenal beliau ini sekitar akhir tahun 2000an Atau awal sekitar tahun 98-99 Ketika kita masih reformasi Masih betul-betulnya berada di negeri kita ini Pada waktu itu saya sering dialog tentang politik Dan beberapa informasi yang disampaikan oleh Mbak Cokro Memberikan kebenaran atau muncul pada kurun beberapa saat kemudian Itu Mas Aris ya Kalau saya tanya entitas Mbak Cokro sendiri kepada beliau Dia akan mengatakan bahwa Beliau ini tercipta berdasarkan kehendak dari Yang Maha Kuasa Kehendak dari Allah SWT Tentang masalah beliau ini beragama apa dan entitasnya apa Beliau-nya itu tidak pernah menghiraukan Bahkan kalau seandainya pun beliau-nya dianggap sebagai iblis, jin atau sebagainya Itu tidak dipermasalahkan Yang penting beliau-nya hanya ingin membawa kepada sesuatu yang baik Walaupun semuanya itu juga atas situasi manusia Beliau-nya sendiri tidak pernah mempermasalahkan Siakan orang menganggap beliau apa tetapi beliau-nya mengatakan bahwa Dia tidak pernah hidup sebagai manusia Tetapi berdasarkan kehendak Tuhan maka Mbak Cokro tercipta Yang seperti itu dan mungkin nanti adalah apa yang disampaikan oleh Mbak Cokro itu akan saya transfer melalui situasi kedirian saya Kemudian saya sampaikan kepada sedulur si Norwedi Jadi masih nanti sebagai mediatornya ya? Ya seperti mediator tapi saya tidak seperti kesurupan yang orang total lupa gitu Saya masih bisa untuk punya kesadaran yang 100% Tapi saya berusaha untuk mendetek informasi yang disampaikan oleh Mbak Cokro Jadi saya sekaligus receiver dan sekaligus sender Terima kasih itu aja yang mungkin kita bisa mulai Mbak Sarisya Ya nanti di konten ini ada beberapa bahasa yang mungkin kita pakai bahasa Jawa Yang mungkin nanti ada translate-nya lah nanti Karena kebiasaan Mbak Cokro kalau berbahasa adalah pakai bahasa Jawa Baik mungkin bisa kita mulai Ya mungkin sih keras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati kita berani kita berani seperti yang di Indonesia selamat menikmati kita berani di pantai selatan kita berani kita yang bisa sekitar Pelabuhan Ratu ya Pelabuhan Ratu ini sekitar sekabumi ya 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 tapi menawai ngilain sekitar Banten ini kardusipun kok tasik buatan patos ini buatan patos wanton masalah tapi yang yang tadi nyamarin kan ini memang harus yang diperlukan sampai kali sederit-sederit yang di wanton ITB ini wanton emperipun misalnya pun ini para minasis yang ngertes yang masalah masalah pun gaib ini kan yang akan ngertikan bahwa ini anu ya oyaipun Nogo Baruno ngerti ini ini saking Amar saking cara cerita ini ke percadosan tiang-tiang Jawi Nogo Baruno ini tidak menjaga lautan nah ini tapi Nogo Baruno ini buatan langsung yang menyebabkan Amar Nogo Baruno ini jadi kahananipun lautan dan hubungannya semacam lempengan yang berbadi rutuh ini ini tetap hubungannya sampai Nogo Bantolo terus Nogo Bantolo ini akan menguasai daratan dan sekedih wilayah lautan ini 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 memang memang itu berbadi ini memang berbadi ini kalau informasi yang sedat ini itu 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 Nogo Baruno ini itu ini yang menurut menurut muslim ini itu itu tergantung menurut itu Nogo Bantolo ini sebetulnya menurut istilahnya menurut logika ini 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 tidak dapat gravitasi terus itu menurut bumi yang lempeng-lempeng sesar itu kedalaman-kedalaman bumi ini akan lepas saking kekuasaan itu ini itu 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 ini ini informasi ini itu ini rata band itu 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 sekitar HH tahun needs kami 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 kita kami 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 saat ini kan ancaman ini bukan jauh itu jadi jauh sebelah barat ini juga utawi jauh sebelah ler ini relatif tak si aman ya kecuali memang wilayah-wilayah pun kados ujung-ujung pun yang kan celahan kali pulau-pulau perbatasan Sumatera ini memang bukan tapi buatan ketawis ini membahayanya yang sangat lah terus ini bukan memang buatan mereka gerakan-gerakan lempeng-lempeng sesar dengan mereka sakit bergeser sakit cuma kan ngerti enak Mas Aris terus setelah ini kerjaan ini harusnya mau kawas pilih buatan terjadi nggak sakit buatan terjadi nah jauh itu tiang tiang ini mengertasi kanti kahanan saking setelah ini pun juga menikmati ilmu pengetahuan atau menikmati paningal-paningal gaib ngerti 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 terus anaknya ngerti terus harusnya kita mau kawas ini dari ini kahanan lalu ini kahanan ini seketipun romba ya pilih yang ingin kegesang lalu yang ingin alam-alam itu pun ya terus istilah pun pulau ngerti ini usaha ya usaha sepatutnya buatan dados bencana yang akan menawis dados bencana yang akan menangis ini kita harus sedulur-sedulur sedaya ini kita bangun tiba-tiba kita sampai telas ini kan dados sakit kesusahan nah terus ini kita ingin mati ini kita ingin sedaya menung ini tidak ada kesusahan ini kadang ini pun ujian balak ini kan memang dados ini kebahagiaan urib anaknya ini sakit sakit istilah pun disulayani atau dihindari ini kita sedaya berjumpa sepatutnya mereka buatan kehadangan mereka buatan kelampahan misal pun kelampahan itu buatan teman-teman misal pun nanti tsunami kali dosa meter berita-berita agen terus ngerti di tanah Nusantara khusususnya di tanah mereka 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 di jagi tidak mas para leluhur sepuh mereka kalangan-kalangan lintunya pun mereka kan usahanya pun sabun maksimal terus teratah mereka memang teratah mereka sepatutnya setelah kelewawah menurutnya menurutnya kehanan saya terus menurutnya menurutnya kehanan yang saya sudah mereka menurutnya sepatutnya mereka buatan kelampahan karena mereka semantan mereka waliullah mereka di tanah jawi tidak ada kapasitas islahi pun tidak ada kelu mereka apa apa ini mudah mereka tidak berusaha tapi insyaallah 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 mungkin mungkin apa yang mereka aturakan mereka mereka insyaallah mereka tidak berusaha mereka berusaha insyaallah kita berjalan rupanya saya bisa berjalan kepada Morbeng Dumadih saya bisa berjalan di dalam pesan dan juga bisa berjalan seluruh alam insya Allah saya bisa berjalan di dalam hidup saya mau coba untuk datang semua leluhur kita berjalan di sini termasuk kita berjalan di dalam hidup kita berjalan di dalam hidup kita berjalan di dalam hidup saya bilang itu saya bilang itu saya bilang itu istilahnya memanikan mereka terus saya mengerti pihak-pihak dan orang terus pihak-pihak dan melengsirkan yang ada yang ada yang ada ini juga ada yang ada yang ada yang ada sehingga ada yang ada ada yang ada yang ada saat termi itu berada di Newso salah satu kali pun bukti Daya tentunya semua tahu directly kalau disini tadi berada yang ada ada yang ada di kaneman jadi tanah jawi tanah semua tidak ada yang other yang others jadi jagi kahanan lantar-tanan nah lagi menang woten maka istilah pun gih awai dewi gih kita sedaya menikah istilah pun melirwa akan utawi ngangkep remeh menikah gih menikah woten saya anangin menawi kita menikah sakit maka nyengkuyung sepatus poro sepuluhur lan poro yang kong woten yang jagi kahanan kahan menikah sakit budidoyo insya Allah menikah woten kahanan yang nyebabkan kondisi mungkin hebat atau ribet mungkin mawan namanya doyo masih menikah lempeng rongono yang ngageng sampai kehendak Agustin maka ditambal woten masalah maka ini akan kita sekuyung sedaya maka memang kita bulan-bulan setelah pun Desember mendekati Januari woten saya woten saya terus angin itu banter ombaknya itu besar nah ini kok seperti itu tanah jauh santara ini secara sedaya ini pun ini kok sangat woten-woten yang kong kong beda yang menyebabkan kesusahan diangkat ini 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 insya Allah ini 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 oke ini ini itu yang ini apa apa ini merasakan jalanan yang ada bencana alam itu kan ada hubungannya menunggu-menunggu yang mereka tapi karena mereka dijaga akhirnya nyebabnya mereka, terus pun dimaksudnya terus kehanian alam itu ada perubahan-perubahan terus saking berada, saking berada, saking berada, berada artinya pun dari waktu ke waktu mereka ada perubahan-perubahan termasuk waktu lempengan bumi mereka selalu bergerak ketentuannya juga bisa kita hindari tapi yang menyebabkan masalah hingga agung mereka tidak sakit, kita hindari artinya pun takdir waktu itu kita menyebabkan sedaya, 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 sedaya kehendak mereka membuatkan kelampahan mereka akan sakit nah mereka, kita ketah paret dan sering ditunggu dan usaha ini pun, menawih kita istilahnya pun dari priantun ya mungkin-mungkin mungkin priantun dengan becik dan priantun dengan betul karena dengan saya ini, masalah menikah, saking menunggu ini karena masih menunggu-menunggu saya tapi ketentuan takdir pun tetap menunggu jadi pergerakan-pergerakan menunggu jauh ini kan termasuk yang labil kan sangat labil saking kedatosan pun pulau-pulau ini pun sangat labil waktu itu yang meridiksi badai terbelah dan sebagainya tapi ini kita usahakan pilih jauh yang pun jari pun muswantara ini ini sangat selamat ya ini ya ini kita berpuluh luhur dan tapi yang penting ini tidak kita sudah berpuluh lalu kșdani dan berpuluh lalu kita berpuluh kembali kita dibungi kembali lalu kembali kemarin kita semua relied on dan mereka berpuluh lebih beri di mana lainnya kita berpuluh lalu menurut kita yang dan juga menerimu kita berpuluhnya bukan saya sudah disesuaikan dan kami berpuluh kita mau bersama kita harus menghargai diri kita bisa diterima kasih kita akan menikmati kita akan berhormati kita akan menghormati kita akan menurut beberapa lain kita akan menghargai prediksi keadaan kita akan menurut ini dia juga lalu, dia juga berpikir, kita berpikir, sepatutnya kita berpikir dan ketentuan kita berpikir, kita berpikir, tetap lah, tetap berpikir, dan insyaallah ini sangat sakit. Lalu, kita berpikir, kita berpikir, kita sangat sakit, kita berpikir, untuk diperlentara ke мозaga dan ke masyarakat. Kita berpikir yang saya mau. Kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir masalah ini. Kita berpikir, kita berpikir 4 tahun, dan dapatkan diperlentara kemas barusan, dan kita berpikir. Alhamdulillah, kita berpikir dengan undang. Kita berpikir apa? karena itu istilah pun biantum biantum lah istilah pun kahanan menung suam ini kita nguntung gaib kan nguntung nyoto kita bagian-bagian nguntung gaib gaib ngurus-ngurusnya nguntung itu tapi nggak mau gue mawan kalau kita mau pengen dipun wah atau pengen dipun istilah pun disebut yang lintu-lintu nggak masikir ini kita ngertos sama damu kalau kenal kali biar baik sabat saya sangat rumin maturun maturun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itu Mas Haris ya jadi apa ya eksistensi Mbah Jokro yang saya coba untuk saya cat-cat jadi kan ada orang yang memprediksi dari aspek sains kita juga meredikis dari aspek yang non-sains jadi ilmu fisikanya ini kita di sisi aspek metafisika itu aja yang kita perlulah berbagi informasi supaya kita juga bisa lengkap dari berbagai sudut pandang saya pikir itu dulu terima kasih seluruh Sino Raweti sudah kita sampaikan dengan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mbah Jokro maupun ya kita berdoa istilah Allah hal-hal yang tidak baik jangan sampai terjadi dan semoga Nusantara Indonesia ini dan lingkungannya semuanya baik itu lokasinya maupun orang-orangnya mengalami perlindungan dan tetap terlindungi karena kita yakin bahwa Nusantara ini akan jaya dan akan menjadi komimpin dunia insya Allah seperti itu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Wilujeng Kalisim Sabi selamat menikmati